Viral di media sosial, sebuah video yang menggambarkan sejumlah pasien COVID-19 tengah dirawat oleh petugas perpakaian alat pelindung diri atau APD di halaman parkiran hingga di atas mobil pikap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasmul Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat di video itu terlihat beberapa pasien terlihat dirut di atas tikar yang digelar di halaman parkir kendaraan ada juga pasien yang duduk di kursi roda dan ada pula yang terbaring di atas mobil pikap Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Kusnanto Saidi, membenarkan video tersebut dia mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Jumat 25 Juni 2021 pagi Kusnanto menjelaskan bahwa pasien datang dengan kondisi kritis sehingga langsung diperiksa petugas begitu tiba di Rumah Sakit dia mengatakan pasien di tenda darurat bukan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mereka akan diperiksa lebih dulu dengan swab PCR sembari dilakukan perawatan Kusnanto menjelaskan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi memiliki 365 tempat tiru dan 30 diantaranya disediakan di tenda darurat namun pasien yang terus berdatangan menyebabkan Rumah Sakit Umum Daerah kehabisan tempat tidur baik di dalam Rumah Sakit maupun tenda darurat atau trias pihaknya kemudian menambahkan kapasitas tempat tidur dengan membuka ruang inap satu lantai berkapasitas 45 tempat tidur selain itu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi juga menutup satu lorong Rumah Sakit dan menempatkan 15 tempat tidur pasien di lorong tersebut sedangkannya itu pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk merujuk pasien ke rumah sakit lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati